Jangan kembalikan mereka ke negara asal, kecuali mereka sendiri yang mahu. Menurut Anda, Mas Usman, apa solusi yang tepat untuk menangani dari pengungsi Rohingya ini? Apakah hanya menerima saja atau seperti apa? Menerima dan kemudian menyediakan tempatnya, menyediakan layanan kesehatan, layanan air bersih, makanan, termasuk juga pendidikan buat anak-anak, termasuk layanan dasar yang lainnya. Dan yang kedua, saya sepenuhnya menyadari memang urusan pengungsi ini bukan sepenuhnya menyatakan jauh-jauh Indonesia, melainkan juga tanggung jawab negara-negara di ASEAN. Karena itu Indonesia, sebagai ketua ASEAN, sebagai pemimpin ASEAN, seharusnya bisa mengoptimalkan kerja sama dengan negara-negara lain, bahkan negara-negara di luar Indonesia, untuk kemudian bekerjasama menangani pengungsi. Yang penting, jangan kembalikan mereka ke negara asal. Halo sahabat video informasi apa kabar semuanya? Entah kenapa Mimin Ise mencari profil Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia, Usman Hemit. Berdasarkan data Wikipedia, dia bernama lengkap Usman Hemit, dengan gelah, SH, MSI. Lahir 6 Mei tahun 1976, alumnus Fakultas Hukum Universitas Trisakti ini, merupakan mantan Ketua Senat Mahasisawa Fakultas Hukum Universitas Trisakti 1998-1999. Pada tahun 2001, ia ditunjuk Komnas HAM menjadi sekretaris Komisi Penyelidik Pelanggeran HAM Trisakti, semanggi, dan kedua untuk mengusut insiden penembakan mahasiswa pada tahun 1998-1999. Ada riwayat yang cukup mungkin menarik perhatian. Di mana Usman Hemit dikenal sebagai pembelak komunitas LGBT. Usman Hemit dikenal sebagai Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia. Usman Hemit dikenal sebagai pembelak komunitas LGBT, karena menolak putusan pemecatan terhadap setidaknya 15 anggota TNI yang diduga melakukan hubungan seksual sesama jenis sangat tidak adil, dan berbau kebencian terhadap kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT. Begitulah yang tertulis di Wikipedia. Berdasarkan data pencarian Google dimasukkan kata kunci Usman Hemit pembelak LGBT, maka akan keluar semua pemberitaan Usman Hemit dalam membelak komunitas LGBT dari sisi HAM. Sebagai contoh dugaan ucapan wagup DKI soal LGBT di Citayam Fashion Week dinilai Usman Hemit diskriminatif, Usman mengatakan bahwa mengungkapkan identitas dan ekspresi gender bukanlah tindak kriminal, melainkan ekspresi diri yang dilindungi oleh hukum nasional maupun internasional. Riza sebagai wagup saat itu meminta agar anak-anak yang kerap datang ke CFW mewaspadai paparan LGBT tersebut. Sebab, menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPP, ada kecenderungan paparan LGBT di ajang eksistensi remaja SCBD itu. Kini Usman Hemit dibombardir oleh warganet soal ucapannya yang membelaruhinya tinggal di Indonesia. Dia mengatakan kenapa mesti mendengarkan sekelompok orang yang menolak Rohingya. Harusnya Rohingya diberi tempat tinggal, makan dan jaminan kesehatan. Tidak boleh dikembalikan karena melanggar HAM. Dalam komentarnya dia pernah menuliskan, silahkan bawa ke tempat saya ya jika pemerintah tidak mau menampung. Kalau begitu pemerintah harus antar semua pengungsi Rohingya ke rumah Usman Hemit. Sekelompok orang, sekelompok orang itu siapa yang sekarang memulisir penolakan itu? Sekelompok orang itu kami Pak. Kami masyarakat Indonesia Pak. Rakyat Indonesia sekelompok orang itu Pak. Ya Pak, Pak Usman yang terhormat. Jadi kami berhak juga berkomentar apa yang buruk dan baiknya negara kami Pak. Nah kami warga negara Indonesia, dari Sabang sampai Merauke Pak menolak kedatangan Rohingya semuanya Pak. Jadi kalau Bapak tidak mau Rohingya dibalikan negaranya, Bapak tampuk sendiri di rumah Bapak, Bapak siapkan pekerjaan, Bapak kasih makannya. Jangan bebankan kepada negara Pak. Ya, jangan bebankan kepada negara. Karena Indonesia aja banyak Pak, banyak, ribuan. Bahkan jutaan di luar sana Pak yang susah Pak. Jangan Rohingya bikin susah. Gue seharian kerja, pulang malam buat dapet 90 ribu. Ada orang asing dateng, dapet 75 ribu tanpa kerja. Plus dapet makan gratis sehari 3 kali. Sehat lagi, pake ayam. Gue pergi kerja, dari jam 3 subuh baru sekarang jam 9 hampir. Baru nyampe nafas di rumah. Buat dapetin 90 ribu secara halal. Bukan ngemis. Nggak enak, warga asing masuk. Tinggal masing muka melas dapet 75 ribu. Plus makan 3 hari sekali. Katanya kemanusiaan, Kak. Belain lah, Palestina lu belain. Si Rohingya enggak. Udah gue jelasin beda Palestina sama Rohingya apa. Palestina lebih baik mati daripada ninggalin tanah kelahirannya. Mereka lebih baik merdeka atau mati syahid. Dan mempertahankan harga diri mereka tidak minta pertolongan siapapun, walaupun negara Arab tetangga, apalagi negara lain. Sedangkan si Rohingya ini tahan keluar dari negaranya entah masalah apa di negaranya. Melas-melas sama negara-negara asing. Sudah berapa negara yang didatangi sama dia untuk dapat belas kasihan. Beda mental sama orang Palestina. Jangan disamain. Jauh. Karakter juga jauh. Orang-orang Palestina benar-benar nganut. Sifat-sifat nabi. Nah orang ini, sifat apa yang dianut? Berjuang lo di tanah kelahiran lo mati-matian. Kami rakyat pribumi asli Indonesia menolak keras. Saya dari suku Jawa menolak. Saya mendukung rakyat Aceh. Rakyat Indonesia masih banyak yang kelaparan. Kenapa ini pengungsi dikasih fasilitas, dikasih rumah, dikasih uang saku. Dikasih makan tiga kali sehari. Sedangkan kami rakyat Indonesia aja masih banyak yang kelaparan. Ingat Pak Usman Amin. Kalau mau menampung, tampung aja itu di rumah Bapak. Yang banyak sana. Tapi jangan sampai di Indonesia. Kami menolak keras pokoknya. Karena dulu Rohingya dukung Inggris. Sekarang Indonesia jadi kambing hitamnya. Padahal penyebab Rohingya itu ada ya. Karena kalian UNHCR. Penyebabnya kalian. UNHCR dukung Rohingya itu bukan tanpa alasan. Ini gue jelasin ya. Untuk awal kronologinya banget gue jelasin. Dulu waktu perang dunia, Inggris ngirim etnis Rohingya dari Bangladesh ke Myanmar buat ngejajah Myanmar. Inggris sama Rohingya mau ngejajah Myanmar. Alhasil Inggris kalah. Pergilah Inggris dari Myanmar. Nah tersisalah etnis Rohingya. Beranah pinak di situ. Gak bisa keluar. Gak bisa pergi. Itu sebabnya kenapa pemerintah Myanmar habis-habisan ngusir etnis Rohingya. Bahkan sampai dihabisin lah. Dikasarin lah. Di tembakin dan sebagainya. Karena mereka ngotong gak mau pergi. Mereka itu dulu mau menjajah Myanmar. Sekarang menang. Makanya diusir. Bukan karena mereka Muslim. Orang banyak kok Muslim di Myanmar hidup sejahtera. UNHCR itu punyanya BBB. BBB itu dibangun Amerika. Salah satunya dan Inggris. Nah Inggris itu waktu itu bekerja sama dengan Rohingya. Itu kenapa ya pastilah UNHCR dukung Rohingya. Orang karena dulu Rohingya dukung Inggris. Sekarang Indonesia jadi kambing hitamnya. Padahal penyebab Rohingya itu ada ya. Karena kalian UNHCR. Penyebabnya kalian. Rohingya. Pengungsi gak tahu diri. Dan bikin penduduk sekitar daerah Sabang dan Aceh. Resah dengan kehadiran mereka. Yang selalu gak puas. Dan protes dengan semua lain yang diberikan secara cuma-cuma. Dan gratis oleh rakyat Indonesia. Dikasih nasi kotak. Gak mau. Protes karena sedikit. Setiap kali ngambil jatah makan. Gak ngotak. Satu orang ngambil jatah untuk tiga orang. Belum lagi di salah satu interview. Terlihat fasilitas yang diberikan kepada para pengungsi ini sangatlah bagus. Dan layak untuk ditinggali. Lebih nyaman daripada subsidi rumah KPR. Yang bisa kalian cicil tiap bulannya. Bahkan para pengungsi ini. Juga mendapatkan uang jajan. 1,2 juta tiap bulannya. Yang kalau dihitung setara dengan gaji 4 bulan guru honorer Indonesia. Dan para pengungsi rohingya ini. Mendapatkan semuanya secara gratis alias cuma-cuma. Jadi kurang puas apalagi. Kejadian ini juga terjadi di Malaysia. Dan kabarnya para pengungsi rohingya ini. Di Malaysia mereka minta tanah buat bikin negara sendiri. Intinya gak tahu diri. Sama seperti dulu. Warga Palestina. Yang menerima jutaan orang Yahudi. Yang mengungsi. Dan kalian tahu sendiri apa yang terjadi selanjutnya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax